Pemirsa kekayaan kopi Nusantara merupakan peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Hal ini ditangkap oleh Veronica, mahasiswa FTPUB yang meracik kopi fermentasi dengan label Heritage 96. Racikan yang bermula dari lomba wirausaha mahasiswa ini terus berlanjut hingga menjadi produk yang menarik yang dipasarkan melalui berbagai platform. Kopi Heritage 96 memiliki keunggulan cita rasa yang terjaga sehingga dapat menjadi sensasi tersendiri bagi peminumnya. Peluang bisnis kopi menjadi pilihan bagi Veronica, mahasiswa FTPUB. Berawal dari kompetisi wirausaha, gadis berijab ini mantap untuk meracik kopi fermentasi dengan label Heritage 96. Penggunaan kata Heritage karena kopi racikannya berasal dari petani asli yang terjaga kualitas cita rasanya. Dengan bimbingan dosennya, kini Heritage 96 sudah dapat dibeli di pasaran atau melalui platform online. Jadi untuk produk kami ini, kami membuat suatu kopi spesial tea dari kolaborasi kami dengan petani kopi lokal yang ada di Malang. Nah nantinya kami memberikan inovasi pada kopi tersebut dengan cara kami fermentasi menggunakan water kefir, lalu kami juga menginjeksi CO2, jadi proses fermentasinya bisa berlangsung secara anaerob gitu. Harapannya itu dapat meningkatkan cita rasa dan aroma dari kopi terbukti dari penelitian sebelumnya yang menyebutkan dengan metode tersebut, senyawa-senyawa volatil yang dimiliki kopi itu bisa lebih keluar lagi gitu Mbak. Apakah ini juga bentuknya sama dengan dosen FTP atau Pak Maginita? Baik, sebenarnya ini kami mengikutkan di lomba, lomba dikti PKMK, di mana kami juga ada bantuan dari FTP tersendiri terkait ekspo ini. Kami juga dibantu oleh FTP agar produk kami bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Lalu kami juga memiliki dosen pembimbing yang membimbing kami dalam mengerjakan produk kami. Lalu untuk idenya sendiri ini ide kami bersama gitu. Oke, apakah produk ini pasaran itu cukup laku dan pasaran ini sudah sampai di lomba, lalu tidak cukup mencapai nalang-nalangnya? Baik Mbak, karena ini kami juga ikutkan ke lomba PKMK dan Alhamdulillah kemarin lolos pendanaan, jadi untuk produk kami sendiri ini masih belum launching secara keseluruhan, jadi masih soft launching lah dikatakanlah. Jadi kami ini sedang proses fermentasi juga, proses produksi batch 2. Nantinya kami setelah proses fermentasi dan produksinya selesai, kami bakal memasarkannya dengan segmentasi-segmentasi pasar tertentu gitu. Yang nantinya kalau bisa nanti kami akan menggaet target pasar global juga. Veronica bertekad terus menyempurnakan produknya, serta melakukan inovasi agar produk Kopi Heritage 96 lebih variatif dan dapat semakin dikenal oleh masyarakat. Melalui pameran di Silatnas Badan Usaha Milik Perguruan Tinggi ini, dirinya berharap dapat meluaskan jejaring pemasaran Kopi Heritage 96 ke berbagai daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!